B sama dengan huruf pembentuk kata kalkulus Nah ini ada simbol N, ini artinya banyaknya B gimana ya Nah jadi kalau kita lihat nih Pembentuk kata kalkulus itu ada huruf K Ada huruf A Ada huruf L K nya jangan disebut lagi Ada huruf U Ada L gak boleh lagi, U gak boleh lagi Ada S Kalus ya Nah banyaknya ada berapa? Jadi ada 5 Jadi pilihan kita yang D